Taruh Jo disini, mari Mami Jo taruh ya Cementos Cementos Traffles I don't know How much they will Pake sana ya, pake itu dan Barstool Payangan ada peli ya Tadi situ Polo Nah Kakak Joje ada bau ni apa Polo Coba Mami liya Tidak ada peli ya Kakak Joje bau ni apa Oh, I love your eyelashes Ya That's all golden Golden is my favorite color Oh ya And mellow it Polo I don't know how they will pop Sabar, ada yang mesti sabar But I don't know if it will hurt you It will pop I think it's warm And that's going up early But not popping up and up Sabar It's so cute Polo I can use one more Ya apa Mami Pol Oh It's really hot I cannot see Sabar Sabar Arya taruh DPRT sabar Hugs Ayah You love Mami Polo Yep Say your Mami Nangji Om I am going to hug you Long high vlog And I wanted to see my Oh It popped Kalian lihat saya ada pakai makeup Karena tadi ada interview Jadi Mereka sudah telepon saya tadi Saya interview jam setengah 10 Habis interview satu jam Dan saya pulang ke rumah Berapa jam kemudian Satu jam kemudian saya langsung di telepon Mereka bilang Eh apa namanya Hari Senin saya akan Drug test Jadi itu di test kalau saya Mau pakai obat-obat atau tidak Seperti itulah Jadi mudah-mudahan Itu kabar baik Be painted Arya What are you doing Karang Mami mau kasih warna No I can balance This I can balance I can balance I know I can This hand first Look where we're going Arya look here Huh? Um right here Oh I've seen it yesterday Mom Look 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 at my little thing Look at my little thing That's the guy 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 Arya What are you doing? Hehehe 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 Duh 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 Arya Mama Look here Are you seeing this yesterday? You Biar ini dua Careful not First to me No I was first Aku ganti Me first Me first Okay She touched my nails first I'm first It's so little It's way too little Way too little Way too little It's okay if it comes on my skin But it doesn't dry fast You made a heart Mom No it's not a heart To a belly Mama I'll keep my hands A study I'll keep my hands Apart Don't worry ya Sabar And And Don't forget To my To ones I want my to ones To painted too Me too And And Then I will be Dried With Dried Dried And It's so little You You They Can't Dried And It's so little It's so little People They 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 I think I need some to make some jewelry. I think I need 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 some jewelry. jadi kalau kalian bisa lihat jadi seperti ini terserah banyaknya berapa terserah kalian jadi saya tidak akan banyak ngomong karena saya mau bikin ini ya dan ikan jadi seperti ini guys jadi seperti ini guys dan karena saya tidak ada daun kalau tidak ada batang kelapa itu jadi pakai pesuk gigi jadi dikasih begini ya begini begini dan begini ini saya dulu bantu-bantu mama saya waktu mama saya masih jualan makanya saya bisa tahu cara membuat lalampah dan ini bisa dipakai untuk sebelahnya juga jadi seperti ini jadi ditindis di bawah makanya jadi dikasih ini lalampah asli menado orang menado punya lalampah seperti ini yang lain pakai itu klip-klip itu tapi kita tidak suka jadi dulu saya mama saya itu jualan lalampah dia bangun dia bangun subuh jam 4 mama saya dan dia bakar ini kue papa saya itu sopir jadi dia sopir angkutan dia bangun jam 5 jam 6 kalau mama saya jualan ini jualan di mega mall itu di belakang mega mall dia jualan rumah ke rumah ya guys saya kalau lihat ini ini lalampah saya ingat jasa mama saya dulu membesarkan kita menyokolakan kita hanya dengan jualan ini guys kasih makan kita saya juga pernah jualan di pasar bantu mama saya jadi banyak kenangan dengan kue lalampah ini kalau tidak ada kue ini kita tidak bisa makan tidak bisa bayar sekolah jadi kue ini sangat berjasa bagi keluarga saya makanya saya tahu bikin ini karena kan saya sering bantu mama saya dulu apalagi kalau dapat pesanan banyak-banyak aduh mama saya taruh-taruh gulung langsung taruh ini saya yang tukang pasang dia punya ini jadi karena itu saya tahu bikin lalampah mungkin tidak senak yang mama saya bikin tapi lumayan lah saya tanya tetap masih tanya-tanya dia dia punya resep jadi kalau mau ingat dulu kisah hidup saya itu guys aduh mau nangis nangis tapi bukan mau nangis cuman saya tetap bersyukur tetap Tuhan lihat itu saya punya hidup mau bilang tidak mengeluh pasti adalah mengeluhkan manusia biasa juga pasti mengeluh apalagi kalau masih remaja terus suruh jualan di pasar aduh terus ada teman yang lihat saya langsung pasti ada rasa malu kan tapi ya kalau mau lihat-lihat ke belakang saya merasa bersyukur sekali hidup hidup saya dulu seperti itu karena saya banyak belajar banyak mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus makanya sekarang saya saya bilang ke orang tua saya sudah orang tua saya tidak mau kerja saya yang kirim uang biarkan saya saja yang bekerja banting pulang yang penting orang tua saya sudah tidak perlu bekerja mereka tidak punya segalanya di Imnadu tapi yang paling penting mereka sudah tidak keluar keringat untuk cari makan cari makan ada tempat tidur ada rumah mereka tidak semewah tidak semewah yang orang-orang bayangkan memiliki anak di luar negeri tapi yang paling bersyukur mereka tidak keluar keringat untuk mencari uang so anyway guys begitulah cerita hidup saya dulu tidak ada yang fancy saya lahir dari keluarga yang miskin dan saya sangat bersyukur dengan semua itu oke begitulah untuk hari ini cuma ini ya bikinlah lampas saya tidak simpan apa yang banyak-banyak I'll see you on the next vlog dan Terima kasih telah menonton!